Pengusaha Yusuf Hamka bertemu dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Ternyata Yusuf Hamka tidak membahas politik dengan Prabowo yang menjadi bakal calon presiden. Yusuf Hamka malah bernostalgia dengan sahabat lamanya yaitu Prabowo. Tepatnya ketika Prabowo masih menjadi Komandan Jenderal Kopassus tahun 1996. Kala itu Yusuf Hamka mendapatkan bimbingan dari Prabowo dalam beberapa kegiatan. Yusuf Hamka bahkan ikut berpartisipasi dalam memerangkatkan tim Kopassus menjelajahi Gunung Everest. Saya tadi bicara dan nostalgia dengan masa lalu, di mana tahun 1996 beliau banyak membimbing saya waktu di Kopassus, ujar Yusuf Hamka. Terus kami juga berpartisipasi bersama-sama memerangkatkan tim Kopassus ke Gunung Everest tahun 1996, tambahnya. Tak hanya itu saja, Prabowo juga menanyakan masalah yang menerpa Yusuf Hamka. Khusunya masalah Yusuf Hamka yang menagi utang pemerintah terkait pembangunan jalan tol sebesar 800 miliar rupiah. Yusuf Hamka akhirnya menceritakan semua masalah tersebut pada Prabowo. Lantas, Prabowo meminta Yusuf Hamka untuk lebih bersabar menghadapi semua masalahnya. Ya, saya tadi bicara sambil nostalgia masa lalu, di mana tahun 1990 beliau banyak membimbing saya waktu dan di Kopassus ya. Terus di mana juga kami berpartisipasi bersama-sama dalam memerangkatkan tim Kopassus untuk ke Mount Everest waktu itu tahun 1996. Terus ya, terus cerita-cerita segala macam hal, terus ya soal beliau menanyakan soal apa peristiwa yang rame hari terakhir ini. Ya, saya menjelaskan seadanya dan apa adanya dan nggak ada yang saya lebih-lebihkan. Ya, beliau bilang, selalu sabar. Ya, sudah kita sabar aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!